Kalian tau merk apa? Gua kasih tau, ini Bridgestone guys Jadi ibaratkan ini sepeda yang bisa dibilang tahun 80an mungkin ya guys ya Sudah ada Halo Earth, welcome back with me and this mini 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 bike And we are dear Jadi pertama kali lagi kita mendapatkan salah satu jawaban doa dari kalian Yang gua harus sangat ucapkan terima kasih banyak Yang langsung aja gua bisa pamer ke kalian Walaupun tidak banyak yang bisa dipamerkan mungkin guys Jadi ini doa dari kalian sudah terwujud guys Tiba-tiba ada salah satu om kesayangan gua Yang biasa kalian perhatiin di vlog-vlog sebelumnya Mendatangkan salah satu bahan sepeda yang bisa dibilang unik Kenapa gua bisa unik? Karena ini adalah basic sepeda yang berbentuk RB alias road bike ya guys Tapi ini saiznya kecil banget Bisa dibilang kalau dilihat dengan diameter segini guys Ini gua bisa pastiin ini adalah rangka ukuran 20 Guys untuk melihat apa sepedanya Kalian langsung lihat aja nih Gua tadi pindahin dari bawah biar kalian lebih jelas melihatnya Ini adalah basic sepeda RB alias road bike yang tadi gua udah bilang Tapi Tuh guys Kalian lihat deh Ini kecil banget guys Kalian bisa lihat yang kalian mungkin kemarin ngomong Bang rakit sepeda mini velo Bang rakit sepeda mini velo Doa kalian terwujud Makanya kenapa gua di vlog-vlog sebelumnya Selalu bilang Guys Ayo komen guys Siapa tau Kalian butuh inspirasi Kita disini juga mau nge-build Akhirnya tuh itu doa secara tidak langsung yang diwujudkan guys Bukan sok gua agak mais tapi Pada umumnya Dan seringnya tuh seperti itu ada di earth Jadi Ini sepeda bisa langsung dilihat guys Ini Jepang frame-nya Kalian tau merk apa? Gua kasih tau Ini Bridgestone guys Jadi ibaratkan ini sepeda yang bisa dibilang tahun 80-an mungkin ya guys ya Sudah Ada Sudah tercipta Namun Kalo gua lihat-lihat zaman sekarang punya konstruksi sepeda tuh gak ada yang sepeda seperti ini Dan gua langsung aja tuh sikat tuh dari om gua tuh Om gak mau tau Pokoknya ini buat earth Gua ambil Terserah deh harga berapa Jadi Jangan kalian ngomong ini sekitar harga berapa Gua gak akan sebut Karena disini Balik lagi Gua akan ngasih tunjuk-ngasih tunjuk Apa yang akan kita kreasikan Dan jadikan suatu inspirasi buat kalian tonton di rumah Dan gokil lah guys Kalo kalian mau lihat uniknya ini sepeda alias frame Ini Liat deh Sambungan-sambungannya tuh Ini kokoh banget nih Nah Dan ditambah lagi kalo ini bicara soal frame Jepang Ini ada capnya disebelah sini Mungkin nanti footage-nya dimasukin aja Ada frame-nya Ada barcoding-nya Dan ini sepeda utuh banget Masih original Yang tidak pernah di-upgrade apa-apa Dan gua pun kemarin cuman dapetnya seperti ini Tapi Mengikuti zaman sekarang yang ibaratkan Oke Frame kita klasik Jeruannya Yang kita pakai itu full modern Jadi otomatis Ya ini yang kita butuhkan dan Oke Udah ada Kita tinggal siap-siap restorasi Bodinya alias framenya Kita lengkapin cranknya Kita cariin hubnya Setirnya mungkin Yang bandnya itu ya Yang jadi yang buat ngubetin itu Buat grip tangannya Jadi ini sepeda udah bisa kerakit Dan mudah-mudahan ini adalah satu build Yang bisa menginspirasi kalian Tolong jangan patok soal harga Jangan Suruh kita-kita disini juga Spek ala Sultan Kita gak mau ditonjol-tonjolkan Soal Sultan-Sultanan guys Tapi disini kita Pengen tuh Membuat suatu sepeda ini Yang look-nya tuh keliatannya asik gitu Dan tentunya dipakainya juga enak Sesuai dengan tagline kita Fashion all function guys Jadi seperti itu ya guys ya Dan ditambah lagi Kalau gue prediksi Buat kalian juga yang mungkin punya Bahan sepeda seperti ini guys Kesulitannya tuh satu sebenernya Bukan masalah Kaki-kaki dan lain-lain Tapi justru di jog guys Ini di jog diameternya tuh cuman dua-dua Beda dengan Minion Mini track gitu Itu beda banget Jadi ini seat force-nya tuh Mesti pake dua-dua Alias gue harus bikin sendiri Karena Disini mesen barang sepeda Itu udah susah banget guys Kalian kalau nyaranin online juga Coba kalian Terapkan sendiri deh Kita online Oke udah di approve Tiba-tiba dibatalin Dibatalin Kalau enggak dibalasnya pasti Solka Solka Itu gue capek banget Dengar kata-kata itu Jadi akhirnya gue akan Membikin Perlengkapan yang kurang-kurang Dari ini sepeda Dengan Rakitan Earth sendiri Gitu guys Oke mungkin Kalau dari titik ini Gue gak bisa panjang lebar ya Yang jelas Ini gue ucapin Banyak terima kasih Untuk kalian yang udah kemarin Komen dan kasih masukan Yang terbaik Untuk kita disini Sampai akhirnya Ini terwujud nih Gue punya Mini Velo Dengan basic rangka Jepang Alias BS Bridge Stone Bukan barang second Bukan barang second Walaupun ini emang barang second Jadi itu guys Ditambah lagi Di vlog ini Gue akan present Beberapa sepeda Yang mungkin Melanjuti vlog sebelumnya Kalian udah melihat Sepeda yang susu ultra nih Ini sepeda rakitan kita juga Dimana udah kita ganti Dengan Pelek Diameter Ring 22 Hanya Perbedaannya adalah Ini di hubnya Dan gear setnya Ini gear setnya Pakainya yang gede nih guys Jadi ini sepeda Mau di jalan tinggi Mau di jalan Landai gitu Ini tetep enak Enteng Kenceng ya Jadi Ya ini rakitan-rakitan Yang selama ini Kita rakit Mungkin membutuhkan Waktu yang cukup lama Kenapa? Karena kita melengkapi Part sepedanya sendiri Yang agak sulit Oke Ditambah lagi Ini adalah Sepeda Kedua Alias EarthBike Zero Two Yang gue bakal rilis Sekarang Kenapa gue bisa Bikin EarthBike Zero Two Karena ini adalah Salah satu sepeda Yang inspirasinya Jauh berbeda Dengan Sepeda gue yang pertama Yang EarthBike Zero One Kenapa gue bisa ngomong gitu? Tentunya begini Kalau ini Gue lebih menonjolkan Suara jangkriknya Dengan basic Hubnya yang Stumer nih guys Ini mungkin adalah Salah satu Yang gue bilang Masukan kalian Itu yang kita denger Kemarin banyak banget Yang ngomong Bang pake hubnya Pake stumer aja Karena stumer lebih enak Suaranya lebih jangkrik Dan Gue pikir-pikir Setelah pelajarin juga Ya akhirnya gue nurut Aja ke kalian guys Nih Jadi suaranya begini Rasanya tuh Lebih nyaring guys Lebih halus Dan lebih nyaring Ditambah lagi Ini sepeda Gue kan menggunakan Ring Dua-dua nih Pelek menggunakan Edge Dan tentunya Kalau bicara soal Gearset Gue menggunakan United guys Kenapa gue pilih United? Kebeneran kemarin Gue ngeliat di toko sepeda Yang tersisa itu Cuman barang ini Dan yang lebih kocaknya lagi Warnanya putih guys Nah ini nih Yang ibaratkan Gue langsung tertarik ya Tertarik Ah gue ambil ah Gapapa deh Mau nanti Dicacimaki sama Subscriber gue Subscriber Eh terserah deh Yang jelas Gue disini Bicara soal Colorway guys Alias Gimana perpaduan warnanya Sehingga ini sepeda Terlihatnya tuh rapih gitu Terlihatnya enak di mata Dan temanya itu Mantap gitu guys Ditambah lagi Gue Menggunakan Gigi sembilan Dari Sora Shimano Yang mungkin kalian juga tau Bukan kalian tau sih Kalian juga menyarankan kita Menggunakan Sora Akhirnya kita tepatin juga tuh Dan Bicara jujur Kalau soal enteng Gue lebih ngomong ini Ini lebih enteng ya Rakitan kedua Zero two itu lebih enteng Daripada zero one gue Jadi Gue terima kasih lagi guys Kalian Udah ngasih masukan yang terbaik Mudah-mudahan ke depan juga Jika kita ada proyek-proyek Sepeda yang lain Kalian bisa Ikut kasih masukan Dan kita langsung coba disini Dan tentunya Kalau bicara soal Hand grip Gue gak tau ya Ini Merk MXL nih guys ML Eh bukan guys Sorry Sorry Oh bener MXL guys Ternyata MXL Juga ngeluarin yang leather Gue kenapa pilih leather Karena gue Nimbangin job guys Jadi ini nih Dua titik yang Ibaratkan kontras banget Di sepeda Jadi gue kembarin Gue gak ngerti Dari kalian Gimana Apakah cocok Sepedanya Dengan rakitan Seperti ini Dan tentunya Gue build Ini sepeda itu Sebenernya Bukan buat gue gitu Bukan buat kita-kita Yang cowok Tapi Untuk Gendernya sih Wanita gitu ya guys Jadi gue punya Satu sepeda yang Untuk cowok Satu sepeda Untuk cewek Dan kedepannya Mungkin ada Rakitan-rakitan yang lainnya Yang akan kita Ulas ke kalian Jadi stay tune terus guys Dan jangan lupa ya Kita disini udah punya 7 instagram Kalian boleh Cek semua instagram kita Mudah-mudahan Bermanfaat juga Dan kalau ada yang Mau tanya-tanya soal info Boleh langsung DM ke instagram ya guys ya Dan tentunya ajak temen kalian Subscribe channel ini Karena Kita disini Subscribe itu gratis Dan tentunya Kita akan memberikan Mudah-mudahan ini menjadi Hiburan buat kalian Tonton di rumah sana Semua gitu Jadi Gue cuman ucapin Jangan panas Panas Melihat channel kita Tetap dukung channel kita juga Dan kasih masukan yang terbaik Agar kita bisa Menghasilkan unit-unit Yang Bisa dibilang Oke Buat kalian tonton Dan oke Buat kita pakai disini Oke Jadi mungkin Topik gue Gak bisa panjang lebar lagi Dan gue ingetin Gue sekarang Baru nyadar ya Namanya part sepeda itu Bener-bener harus kita pilih Dari nol Sampai jadinya Dan settingnya itu juga Jangan sampai salah Kayak gue kemarin guys Ada di vlog sebelumnya Dan tentunya gue juga Udah ngerasain Sampai detik ini Apa bedanya Rem cakram yang biasa Dengan rem cakram yang Hidrolik Dengan bis brake floating Itu udah kerasa banget guys Ini Sempurna Menurut gue Remannya tuh udah enak banget Depan belakang Mantap Kalau yang zero-an Cakram Tapi bukan hidrolis Tapi disnya doang Floating Jadi Oke lah Kalau saat mencetnya tuh Ya rada keras sedikit guys Dan geleser ya Nggak sepakem yang hidrolik Jadi itu pelajaran yang Selama ini mungkin gue petik juga guys Dari Perakitan sepeda Dan tentunya Kalau bongkar-bongkaran Soal harga dari Si Earth Bike Zero tuh Ya Gimana ya Oke kita hitung ya Dari Mana nih Dari atas sampai bawah Oke dari atas sampai bawah Stang Ori Berarti Anggap aja nol Gue cuman bebersih doang Hand grip Ini hand grip Sekitar 150 ribu guys 150 ribu Ini ditambah Sekitar 400 ribu guys Jadi berapa tuh 500 50 ribu Oke Wilayah atas 550 ribu Ditambah lagi Gue beli gear set Gear set ini Kisaran angka 3,5 juta guys 3,5 juta Tambah 550 ribu Adalah 4 juta 50 ribu 4 juta 50 ribu Ditambah Kayak kaki Di bawah nih Contoh Pelek ban Kita anggap aja 1 juta guys Langsung bicara gitu ya Ada ban dalam Ada rakit ruji Segala macem Kita anggap aja 1 juta Itu berarti udah Menjadi 6 juta 50 ribu Ditambah Cranknya Crank set ini Dengan hollow Bla 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 Gue ngabisin Sekitar 1,3 Berarti berapa tuh 7 juta 350 Ditambah lagi Gue kasih detail-detail kecil nih Ini lampu Sekitar 100 ribu Ditambah Ini lampu Break buat malem-malem Kalian Kalau Mengendarai Jadi ada Three way tuh Bisa macem-macem Dan mati Jadi Itungannya Ini 100 ribu Ini 100 ribu lah Kita anggap Berarti 200 ribu 200 ribu Ditambah 7 juta 350 Berarti 7 juta 550 Guys Ditambah Pengecetan Dan restorasi Rangka guys Ini Anggap aja Sekitar 2 juta Semua Kita custom bracket Buat Cakramnya Depan belakang Jadi total ini Sepeda Kisaran 7 9 juta 550 Ditambah Seat force Guys Gue tadi lupa ngomong Seat force itu Kisaran 250 ribu Jadi Berapa tuh 9 juta 750 Pokoknya Kalian Anggap aja Ini sepeda Bersihnya 10 juta Ya guys ya No hard feeling Dan ini Jujur-jujuran Jadi kalian Boleh cek juga Harganya Berapa Dan berapa Itu gue Masih ngepur guys Kalian Kalau mau tau juga Ini footstepnya nih Ini yang Apa namanya Yang suction Jadi ini Lumayan nih Ini harganya Bisa sekitar 450 ribu Tadi Gue gak nyebutin Detail-detail banget Kenapa Karena gue sendiri Juga pusing Part sepeda Banyak banget guys Jadi Kalau bicara soal ini Sepeda terakhir Seperti ini Kurang lebih Sekitar 10 juta Guys Kasarannya 10 juta Bisa lebih Gede Bisa lebih Tipis Jadi itu Balik lagi kan Dimana kalian Belanja partnya Tapi kalau untuk Restorasi dan lain-lain Kalian boleh langsung DM ke kita Jadi kita bisa Ada Itungan Realnya Jadi gak usah Kalian ragu-ragu lagi Gitu guys Jadi pokoknya gitu Intinya ini sepeda Earthbike Zero 2 Udah selesai guys Dengan menghabiskan Dana kisaran 10 juta Bisa dibilang Budgetnya gak terlalu gede Tapi ini Bener-bener nyaman guys Karena gue di luar sana Juga dapet curhatan Dari temen gue Ada yang ngerakit 3 juta tuh Yang paling minimalis Saja 3 juta gitu Tapi kalau disini Gue bener-bener Nyoba sendiri Ngerakit sampe enak Menurut gue ya guys Karena enak juga Juga kan relatif gitu guys 10 juta ini Earthbike Zero 2 Gitu Jadi mungkin Vlog gue Gak bisa panjang lebar lagi Karena gue udah hari ini Nge-present soal Ini doa dari kalian Thank you banget Fellow sudah dateng Tinggal gue lengkapin dulu Partnya Gue lah Kumpulin dulu Zero 2 juga udah beres Susu Ultra udah beres Jadi nanti kita juga akan Mengadakan challenge guys Challenge-nya apa Di dunia sepeda Kalian pantengin terus channel ini Jangan skip-skip nontonnya Kasih tau temen kalian Untuk subscribe Nyalakan lonceng Comment yang baik Kita ucapkan banyak terima kasih Dan mungkin juga Di closing Gue ucapin Thank you guys For watching And be the best on earth guys See ya Sub indo by broth3rmax